Jujo lagi tanding nih pertandingan final, Bulu Tangkis Tenggal Putra ini masih berlangsung, katanya sih ya Jujo lagi unggul gitu ya. Yaudah kita pantau kondisi terkini di Istora Senayan Jakarta. Kira-kira seperti apa kondisi di sana, kita bergabung bersama Enda Tarikan. Enda silahkan. Yes, Indonesia! Ini siang ini ya di depan daripada Istora Senayan Jakarta. Para penonton ini masih mengantri di luar bahkan meskipun pertandingan tadi sudah dimulai begitu dari pukul 12 yang tepat. Namun tampak masih ada antrian, ini beberapa calon penonton masih menukarkan tiketnya untuk bisa masuk ke dalam, menyaksikan secara langsung bagaimana laga yang di pertandingan berlangsung begitu. Dimana pada partai pertama ini, Tunggal Putra, ini akan ada. Pebulu Tangkis Kebanggaan Indonesia, Jonathan Christie alias Jojo, ini akan bertanding melawan Chou Chiantan, ini pebulu tangkis asal Cina. Dan kalau kita lihat memang kemungkinan Jojo untuk bisa menang ini secara peringkat ya, kalau kita perhatikan dari peringkat Chou Chiantan ini memang berada pada posisi ke-7 dunia, sementara Jonathan Christie atau Jojo ini pada peringkat ke-14. Namun tenang aja, karena meskipun terpaut 7 peringkat begitu ya, supporter ataupun semangat yang diberikan oleh para penonton yang datang ke stadion, ataupun maksud kami ke venue langsung menyaksikan, memberikan semangat kepada Jojo, tentunya ini akan menjadi motivasi lebih untuk Jojo memberikan yang terbaik pada final daripada badminton kali ini. Dan tentunya apabila nanti Jojo ini berhasil membawa pulang emas, dan tentunya ini akan menggenapi bahwa Indonesia khususnya dari cabang olahraga badminton ini berhasil mencapai target membawa pulang dua emas. Dan selain Jojo nanti memang akan ada pertandingan di Partai Ganda Putra, di mana ini partai ketiga yang akan bertanding pada hari ini. Dan kalau kita lihat ya, ini memang merupakan kesempatan emas begitu ini, karena terakhir kali All Indonesia ini baru ada, terakhir ada pada tahun 1974, yaitu di Teheran, Iran, dan sementara kita akan saksikan bagaimana pertandingan yang berlangsung di dalam. Kita kembali ke Tommy dan juga Rika.